Jelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, laris manis di serbu pembeli. Selain banyak pilihan, harga barang jauh lebih murah dibanding toko modern. Akibatnya, omset penjualan para pedagang melonjak drastis hingga 5 kali lipat dibanding hari biasa. Lapak pedagang perlengkapan sekolah di pasar baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban ini tak pernah sepi pengunjuk. Hampir sepanjang hari, para orang tua bersama anaknya datang silih berganti. Mereka berbelanja keperluan sekolah seperti buku dan alat tulis lainnya. Meskipun lapak sederhana, namun barang yang dijual sangat lengkap. Di antaranya buku, peralatan tulis, aneka sampul, tepak, hingga tas sekolah. Semua kebutuhan pelajar tersedia dengan berbagai pilihan merek dan kualitas. Kerap menjadi cucukan para orang tua sekalian berbelanja keperluan dapur. Seperti yang dilakukan Ika Nusayani bersama ibunya. Siswa kelas 3 SMA ini membeli buku dan ballpoint sebagai persiapan awal masuk sekolah. Selain banyak pilihan, membeli peralatan sekolah di pasar tradisional dianggap lebih murah dibanding toko modern. Menjelang tahun baru, seperti ini menjadi berkah bagi para pedagang peralatan sekolah. Omset penjualan mereka melonjak drastis hingga lima kali lipat. Salah satu barang terlaris adalah buku tulis, lalu diikuti peralatan tulis. Dalam sehari, pedagang mampu menjual sebanyak 150 karton berisi 3.000 pak buku. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lebaran lalu, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juli mendatang. Pembelinya full lima kali lipat. Sudah berapa hari pak rame gini pak? Mulai, buka pertama kemarin, habis libur lebaran 3 hari, buka jebret, langsung rame sampai besok tanggal 15 puncaknya. Pedagang melayani penjualan peralatan sekolah secara grosir maupun eceran. Harga yang ditawarkan cukup beragam. Untuk buku tulis misalnya, antara 30.000 hingga 70.000 rupiah per pack. Sumali Momopati, Surabaya TV